Wajah anggota legislatif 2019-2024 menjadi tema kita pada malam hari ini dan masih bersama narasumber kita dari Perludem. Mas Usep, kita sudah lihat bahwa ada beberapa, hanya sekitar 40-an persen hasil legislasi yang bisa menjadi undang-undang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah undang-undang penyiaran yang tadi kita sempat singgung. Kemudian undang-undang apalagi yang kira-kira harus diperjuangkan oleh para legislator kita di periode berikutnya ini? Kalau misalnya Presiden Joko Widodo itu punya perhatian di sehatan investasi atau infrastruktur Indonesia yang lebih merata adalah salah satunya undang-undang yang bisa men-support itu. Rincinya seperti apa itu kaitannya sama pihak-pihak yang berkepentingan di dalam prioritas pembangunannya. Untuk investasi? Betul, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau di masyarakat sipil yang diwakili oleh teman-teman LSM itu ada sejumlah isu yang prioritas. Isu apa mas kira-kira yang prioritas? Misalnya kayak rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Jadi kan sepanjang sejarah Indonesia ini berdiri, Indonesia itu nggak punya undang-undang asli Indonesia. Asli Indonesia, semua masih kiblat ke Belanda. Jadi kita penuh-undang hukum pidana kita itu ya jiplakan dari Belanda. Nah itu banyak catatannya baik dari konteks yang berbeda antara Belanda dengan Indonesia juga keaktualannya. Jadi dari dulu sampai sekarang nggak banyak yang direvisi di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu. Jadi ini sebenarnya lebih lama lagi dijanjikan melebihi undang-undang penyiaran. Ini revisi ya? Revisi atau dari KUHP-nya? Istilahnya sih rancangan karena memang dimulai baru. Kita nggak beberapa bagian aja yang direvisi, tapi total rombak. Dan kalau ini berhasil bukan hanya punya kitab undang-undang pidana yang baru, tapi juga yang teks Indonesia itu resmi gitu. Menggunakan teks-teks Belanda dan istilah-istilah. Terjemahan terjemahan bebas dari para penerbit gitu selama ini. Tergantung siapa yang menerbitkan. Betul. Nah ini salah satu undang-undang yang prioritas. Yang kedua juga di teman-teman tadi, teman-teman perempuan. Sepil, perempuan. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Itu juga prioritas. Kemudian di teman-teman masyarakat adat, itu juga kemarin sering dijanjikan oleh anggota dewan untuk disahkan, tapi sampai sekarang nggak disahkan. Itu rancangan undang-undang masyarakat adat. Undang-undang pemilu? Undang-undang pemilu harapannya diubah, dihasilkan yang baru. Jadi banyak catatan-catatan yang kemudian berdampak pada buruknya penyelenggaran pemilu di 2019. Apa saja mas? Jadi biar para anggota legislatif kita yang baru bisa memperjuangkan itu? Iya, salah satunya menghapus yang namanya ambang batas pencalonan presiden gitu. Bukankah itu nanti berimpak pada semakin banyak dan luar biasanya calon-calon presiden? Iya, justru semakin banyak calon presiden, pemilih itu semakin dihadirkan alternatif-alatif pemimpin. Bagaimana cara kita menyaringnya? Dengan dipilih. Dengan dipilih. Jadi harapannya di pemilu seruntak, semua parpol itu bisa mencalonkan presiden. Oh, parpol saja? Iya, jadi kalau parpol peserta pemilunya itu ada 15, ya potensi. Berarti ada potensi 15 calon presiden. Capres gitu ya. Kecuali memang berkoalisi, mengusung presiden yang sama. Jadi kurang dari 15 gitu kan kalau jumlahnya. Nah kalau capresnya itu banyak, kita nggak kebelah kayak di 2019 ini gitu. Tapi bahwa undang-undang harus 50 plus 1 kan berarti hanya akan ada 1 atau 2 kalau apabila sampai pada kontestasi batas terakhir. Dengan adanya ambang batas pencalonan presiden 20 atau 25 persen, yang namanya pembelahan massa, itu sudah dipersiapkan jauh-jauh oleh masing-masing elit. Dan dilakukannya sekonyong-konyong gitu. Dan itu berdampak buruk bukan hanya pada politik elitnya yang kemudian menjual isu nasionalis atau agama, tapi juga kepada masyarakat sebagai pemilih gitu. Ketika menikmati informasi, membaca berita, itu penekanannya bukan benar atau salahnya berita. Tapi berita mana yang mendukung capresnya, ini kan sebuah iklim demokrasi yang nggak sehat gitu. Oke, yang pertama adalah menghapus ambang batas pencalonan presiden. Kemudian bagaimana pemilu serentak ini, bentuk serentaknya nggak kayak gini gitu. Oke. Kalau Profesor Alman Surbakti itu suka bilang pemilu sekarang ini bukan serentak, tapi borongan. Yang bahaya itu pemilu yang menyatukan pemilu DPR dengan pemilu DPRD. Ini yang bikin pemilih itu bingung, petugas itu kecapean sampai banyak yang meninggal. Korban seperti kemarin. Jadi di pemilu 2019, memang jumlahnya itu ada sekitaran 500 kalau nggak salah, 500 petugas TPS. Tapi bukan berarti di 2014 itu nggak ada korban, banyak juga. Angkanya pun juga ada seratusan, ada 151 kalau nggak salah kami hitung. Yang meninggal ini juga disebabkan oleh disatukannya pemilu DPR dengan DPRD. Jadi karena milih caleg itu ratusan di surat suara, menghitungnya juga lebih sulit. Ini yang kemudian sampai dini hari, bahkan sampai pagi, petugas kecapean, bahkan ada yang meninggal karena kesehatan. Nah ini harus dipisah menjadi pemilu serentak nasional dan lokal. Oh oke. Pemilu serentak nasional itu memilih presiden dan DPR, DPRD saja. Pemilu serentak lokal memilih kepala daerah sama DPRD. Tapi waktunya tidak bersama? Dua tahun atau tiga tahun setelah pemilu presiden. Nah dengan dipisahnya pemilu serentak menjadi nasional dan lokal, pemilu itu jadi lebih mungkin dikelola dengan baik. Jadi Indonesia ini sebelumnya bukan hanya pemilu terbesar, tapi juga pemilu paling... Terumit. Terumit di dunia dan akhirat. Jadi karena salah satu sebabnya kenapa rumit dan juga berdampak buruk pada penyelenggaraan pemilu, karena itu tadi pemilu DPR dan DPRD-nya dipisah. Dan kami berharap memilih anggota DPR dan DPRD-nya juga memilih parpol saja, bukan memilih caleg. Karena itu tadi di aspek... Itu lebih efektif. Ya, di aspek kualitas parpolnya, parpol jadi ideologis karena yang dijual adalah platform parpol, bukan individu-individu caleg yang cenderung menjadi populer atau kaya raya. Di aspek penyelenggaraan teknisnya itu jadi gampang. Mau sebanyak apapun parpol di tahun 1955, pemilinya gampang. Tidak ada yang meninggal karena menghitung. Di 1999 ada 48 parpol, lebih banyak dari pemilu 2019. Tapi karena gampang, kita tinggal menghitung nomor atau tidak lambang parpol. Oke. Kalau begitu kita akan nanti membicarakan mengenai bagaimana efektifnya wajah-wajah baru atau wajah lama yang kembali duduk di 2019-2024 agar bisa menghasilkan produk legislasi yang memang lebih baik dan juga lebih berkualitas. Oke. Baiklah, pemirsa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini masih di panggung politik. Terima kasih.